Kita mulai. Kapasitas institusi merupakan salah satu pilar utama dalam indeks daya saing daerah atau IDSD yang mencerminkan kualitas tata kelola dan kepemimpinan di suatu daerah. Pada tahun 2023, Jawa Tengah mencatat capaian kapasitas institusi sebesar 4,49, lebih baik dari angka nasional 4,30. Namun masih terdapat tantangan serius terutama dalam indikator kejadian pungutan liar atau pungli yang angkanya adalah 4,96, lebih tinggi dari angka nasional 4,77. Pungli tidak hanya merusak integritas lembaga publik, tetapi juga menghambat daya saing dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pertanyaannya, melihat masih tingginya kasus pungli di Jawa Tengah, inovasi kebijakan publik apa yang akan Anda terapkan untuk memberantas pungli secara sistematis dan menciptakan perubahan nyata dalam meningkatkan integritas institusi serta daya saing daerah. Waktu menjawab tiga menit kami persilahkan. Iya, terima kasih. Dalam mendukung implementasi layanan publik, digitalisasi, penting perlu akses dan implementasi terhadap teknologi di Jawa Tengah. Maka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk manajemen data yang lebih efisien, lebih aman, dan lebih transparan. Kita tahu bahwa Jawa Tengah telah memiliki peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang pelayanan publik, temuan potensi pelanggaran dalam penyiaran di Jawa Tengah pada periode 2019-2023 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 18 persen. Kategori dengan presentasi pelanggaran yaitu tertinggi adalah konten kekerasan. Maka dari itu kami ingin memberikan pendidikan akhlak pemimpin juga harus memiliki jiwa suri tauladan bagi seluruh ASN dan masyarakat Jawa Tengah. Kami juga akan memberikan pelatihan pendidikan anti korupsi yang berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa. Kami juga akan melakukan perizinan tanpa tatap muka dengan satu aplikasi Jatengopeni. Bekerjasama dan menambah anggaran personil untuk pengawasan mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa. Kami juga akan meningkatkan APIP yang selama ini mengawasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kita akan tingkatkan sampai ke pemerintah desa. Karena kami sayang kepada warga Jawa Tengah. Sehingga tidak akan lagi ada pungli, tidak ada lagi korupsi. Yang akan kita tingkatkan adalah integritas. Bapak Ibu yang kami hormati tentu untuk daya saing kami ingin warga Jawa Tengah yang sudah kondusif, mari kita tambah kondusifkan. Supaya apa investor datang. Pekerjaan ada. Panjeningan semua bisa hidup sejahtera. Dan tentu kami pemerintah provinsi Jawa Tengah juga akan memberikan insentif pada investor. Terima kasih. Sudah cukup Bapak? Cukup. Baik. Pendukung harap tenang kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit. Ya, saya Gus programnya keren. Tapi yang ditanyakan adalah punglinya semakin naik. Menurut saya, saya punya pengalaman di Semarang, Gus. Dulu 2013, PNS Semarang itu pengennya pindah ke provinsi. Kenapa? Karena TPP-nya tinggi. Kemudian terakhir-terakhir PNS Provinsi pada pengen pindah ke Pemkot. Kenapa? TPP-nya kurang baik. Mohon maaf ya, Gus. Maka pertanyaannya, mestinya Gus Yassin nanti kalau terpilih nanti apakah TPP itu juga akan dinaikkan. Supaya bisa mencukupi kebutuhan minimal mereka. Ngomong jangan pungli, jangan korupsi. Tapi dia mau bekerja sehari-hari aja, dia harus ngutang sama tetangganya. Monggo Gus, kira-kira pandangannya gimana? Pendukung harap tenang. Waktu masih tersedia, Bapak? Baik. Selanjutnya kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut dua untuk merespon tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut satu. Waktu Anda dua menit. Terima kasih Mas Endi. Terima kasih Mas Endi. Sebenarnya tadi kalau Mas Endi menyimak apa yang disampaikan oleh gubernur saya, beliau pasti sudah mendengar bahwa TPP untuk urusan pungli akan ditingkatkan. Karena apakah kinerjanya yang baik? Kalau SOP-nya saja diperbaiki, itu tidak menjamin bagaimana pemerintah kita itu sudah memperketat untuk pertemunya antara ASN dengan investor. Bagaimana tidak kita ketati antara pertemuan ASN dengan masyarakat. Sudah ketat semua. Akan tetapi kami menambahi, bukan hanya memperbaiki SOP saja, akan tetapi akan menambahi pendidikan akhlak, pendidikan moral. Itu yang kami tekankan. Sehingga sebaik apapun SOP-nya, kalau ASN-nya masih memiliki jiwa yang, mohon maaf, korupsi itu akan tetap dilakukan. Maka kami berdua akan menjadi suri taulat dan bagi masyarakat Jawa Tengah. Terima kasih. Sudah cukup Bapak? Sudah cukup? Sudah cukup? Baik, silahkan duduk kembali. Baik, kita akan berikan apresiasi kepada para kedua calon wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024.